Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bre Dan kembali lagi bersama saya Alvian yang pastinya di channel Kudetek Dan di video kali ini Kita bakal nge-review sebuah PC gaming lagi ya Karena kan sekarang kan harga VGA udah pada turun ya pak ya Jadi ya ini saatnya kalian untuk menghabiskan uang THR kalian Untuk membeli sebuah PC gaming Karena memang harga VGA card udah turun Jadi kalian tuh sudah menabung 2 tahun ini Langsung aja beliin buat PC gaming kalian nantinya kan Oke di video kali ini kita bakal nge-review sebuah PC gaming Yang pake VGA card dari Zota Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge 8GB GDDR6 cuy Ini VGA adalah salah satu VGA RTX series termurah untuk saat ini bre Selain punya kapasitas VRAM yang besar di kelasnya di entry level GeForce RTX 3050 juga udah disemakan 8 fitur andalan The Ultimate Play dari NVIDIA GeForce bre Meliputi arsitektur Ampere berfabrikasi 8nm Dan untuk RT Core-nya udah 2nd generation Dan untuk Tensor Core-nya udah 3rd generation Atau generasi ketiga Tensor Core-nya bre Dan jangan dilupain nih fitur DLSS buat ningkatin FPS atau performa gamenya Dan ada juga NVIDIA Reflect buat neken latency biar lebih rendah Ada driver game ready juga yang bakal mau optimalkan settingan grafik game yang bakal kalian mainkan bre Buat live streaming ready banget Karena udah ada NVIDIA Encoder atau Invex yang biasa saya pake juga buat live streaming bre Dan biar live streaming lebih seru juga tersedia juga NVIDIA Broadcast Dan fitur terakhir ada NVIDIA Studio buat ngejamin preview video lancar pas lagi editing Buat ngetes VGA Zota Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge 8GB GDDR6 Kita menggunakan PC gaming dari Young's Computer Ini adalah sebuah PC gaming rakitan yang udah jadi Kalo misalnya kalian tuh gak sempet ngerakit PC ya Jadi kalian tinggal cek aja untuk rakitan PC gaming dari Young's Computer Linknya ada di deskripsi video ini Liat coy, udah keren RGB pastinya kan Dan untuk spesifikasinya sendiri Spesifikasi PC-nya sebagai berikut VGA Card Zota Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge 8GB GDDR6 Prosesornya Core i5-11400F yang punya 6-core 12-street up to 4,4 GHz Motherboardnya Asus H510MD Coolernya Deepcool GameX 400S RAM-nya Venom RX 8GB DDR4 3200MHz Super RGB SSD-nya XPG-SX 6000 Lite 512GB NVMe PCIe Generasi ketiga Casing-nya Venom RX Yendra yang udah RGB Power supply-nya Deepcool PF500Wat yang udah flat cable Kembali ke unit Zota Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge ini Tampil lebih fresh jika dibandingkan GPU-GPU dari Zota Gaming sebelumnya Dual fan-nya yang berdiameter 90mm Menggunakan fitur Astrome 2.0 yang bisa di-custom buat intake ataupun outtake setiap fan-nya Selain itu, fitur FreeStack yang akan menghentikan putaran kipas saat idle Sehingga lebih hemat daya dan mengurangi kebisingan Buat sisi belakangnya udah tersedia backplate, jadi tampil lebih estetik dan kasih perlindungan ekstra ke board-nya Buat dayanya cuma perlu 1x8 pin power aja, BRI TDP-nya sendiri cukup rendah di angka 130Wat dengan minimum PSU di 450Wat Display output dari GPU ini ada 4 buah, yang terdiri dari 3 DisplayPort dan 1 HDMI Yang semuanya udah support monitor EK di 60Hz refresh rate Buat boost clock-nya, di seri Twin Edge ini di angka 1777MHz dengan memori GDDR6 yang jalan di 14Gbps Mungkin cukup segitu pembahasan dari unit Zota Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge-nya Karena, bre, saya udah review lengkap unit yang overclocked edition-nya Tinggal kalian klik link videonya di kolom deskripsi Kembali ke pembahasan dari fitur-fitur The Ultimate Play dari NVIDIA GeForce Kita bahas fitur Ray Tracing-nya dulu Yang bertugas ngebantu memaksimalkan performa grafis dari gamenya Jadi lebih dramatis dan lebih realistis Mulai dari detail kecil seperti refleksi atau pantulan cahaya di air Jadi lebih realistik ataupun refleksi di lantai Di cermin, atau bahkan bayangan atau shadow dari objek di game itu sendiri Bakal terlihat lebih realistik berkat fitur Ray Tracing ini Fitur ini hanya berjalan di NVIDIA GeForce RTX series aja yang punya RT-Core Jadi di GeForce GTX, fitur Ray Tracing ini dinonaktifkan Atau nggak bisa diaktifkan bre Di unit GPU GeForce RTX 3050 yang saya pakai Mempunyai RT-Core sebanyak 20 cores dan udah second generation Tapi ada yang dipangkas ketika kalian menggunakan fitur Ray Tracing ini pada games FPS ketika kalian menggunakan fitur Ray Tracing Bakal kepangkas karena memang fitur Ray Tracing ini berat banget ya bre Wajar aja bre, karena gamenya bakal jadi lebih bagus Grafisnya dan jadi lebih realistik Mungkin bagi sebagian orang penurunan FPS adalah hal yang menyebalkan Untungnya, NVIDIA GeForce ada fitur lain yaitu DLSS atau Deep Learning Super Sampling Yang tugasnya meningkatkan FPS dan menjamin ketajaman grafis pada game tetap terjaga DLSS ini mampu meningkatkan image quality Tapi bre, DLSS juga bisa meningkatkan performa pada game Bingung kan? Biasanya kalau kualitas grafisnya ultra atau mentok kanan Harusnya ya performa atau FPSnya bakal turun Jadi bre, pada dasarnya teknik DLSS ini hampir sama dengan MSAA ataupun SSAA Di settingan grafik pada games yang kita mainkan Atau yang biasa kita kenal, Anti-Liasing Yang bisa bikin grafis pada game jadi lebih detail atau mulus Tapi sayangnya, Anti-Liasing seperti MSAA ataupun SSAA Bikin performa atau FPSnya pada game menurun Nah, dengan adanya DLSS dari NVIDIA GeForce, kita sebagai user diuntungkan disini DLSS bukan cuma bisa bikin detail game atau grafis jadi lebih bagus Tapi DLSS juga bisa meningkatkan performa pada game Jadi FPSnya nggak dikorbankan, tapi grafik makin bagus Tapi bre, bedanya DLSS ini dapat bantuan dari komputasi AI Bisa kalian lihat di game yang saya tes ada COD Warzone Yang kiri pakai setting grafik 1080p High Ray Tracingnya aktif pakai Anti-Liasing SMAA T2X Dan di kanan setting grafik 1080p High Ray Tracing aktif dan DLSS aktif setting quality Bisa dilihat resolusi 1080p native dan 1080p DLSS quality Ternyata menghasilkan FPS yang berbeda 1080p native hanya dapat di 100 FPS aja Sedangkan 1080p DLSS quality bisa sampai 120 FPSan bre Bedanya 20 FPSan juga kan cuy Kenapa bisa gitu ya? Karena sebenarnya DLSS ini menggunakan resolusi yang lebih rendah Yaitu di 1280x720p Yang kemudian di upscale resolusinya ke Full HD 1920x1080p Tapi upscalenya menggunakan komputasi AI bre AI-nya ini bakal merekonstruksi gambar Supaya terlihat lebih detail dan lebih tajam Menyerupai resolusi native-nya atau resolusi aslinya Itu kenapa pas kita main games dengan DLSS aktif Di resolusi yang sama bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi Dan menariknya disini, walaupun DLSS ini bukan pake resolusi native atau resolusi murni Tapi secara kasat mata saya pribadi Gak ada tuh nemuin perbedaan kualitas grafik diantara keduanya Nah sekarang kan DLSS udah keluar yang versi 2.0 Jadi DLSS itu punya 3 pilihan bre Pertama DLSS quality Kedua DLSS balance Dan ketiga DLSS performance Ada satu lagi sih, ultra performance Jadi pas kita pake settingan DLSS performance FPS yang kita dapet bakal jauh lebih tinggi Karena sebenernya gamesnya tuh dirender di resolusi yang lebih rendah Yang kemudian di upscale ke resolusi 1080p Dan direkonstruksi ulang Supaya menyerupai resolusi native-nya dengan bantuan AI Sama kayak ray tracing Fitur DLSS juga cuma tersedia di Nvidia GeForce RTX series Yang dijalankan melalui perbaduan deep learning AI dengan Tensor Core Adapun unit ini, Tensor Core-nya berjumlah 80 cores Dan udah generasi ketiga Nih, buat kalian gamer FPS kompetitif seperti Valorant Apex Legends ataupun COD Warzone Ada fitur yang namanya Nvidia Reflex Buat kurangin tingkat latensi Jadi delay antara pergerakan mouse kalian Sama pergerakan di in-game-nya Bakal makin minim bre Tingkat latensi yang rendah itu penting banget bre Karena game FPS itu bener-bener cepet Dan lebih rendah lagi 1ms Kalian gak perlu jadi profesional gamer Ataupun esports player Buat dapetin latensi yang rendah Karena keuntungan ketika Nvidia Reflex aktif Ini bakal ngebantu membidik musuh dan lebih responsif Jadi pergerakan kita Bakal jauh lebih cepet daripada musuh Fitur ini bukan hal baru lagi Karena udah ada dari Nvidia GeForce 900 series Kalau kalian mau jadi streamer Di GPU ini udah ada fitur Nvidia Broadcast Kalian bisa customize background Tanpa perlu green screen Bisa kasih efek blur di background Tanpa harus beli webcam bokeh atau webcam mahal Tingkat blurnya juga bisa kita atur Dan ada autoframe yang bisa ikutin arah pergerakan kita Atau mau hilangin background juga bisa Kalau buat mikrofonnya juga dikasih noise cancelling Jadi suara kita pas lagi live streaming bakal lebih jelas Ini bisa kita pake pas kita mau live streaming bre Masuk ke Streamlab OBS atau OBS Studio Pilih icon plus Pilih video capture device Pilih add source Pilih add new source Kalian bisa namain webcamnya terserah kalian Dan pilih add source Alhasil webcamnya jadi blur atau kalian bisa pake efek yang tersedia di Nvidia Broadcast Jadi lebih keren kan Tapi ini khusus Nvidia GeForce RTX series aja ya Di series Nvidia GeForce GTX gak ada break Oke break itu dia pembahasan lengkap dari saya Mengenai The Ultimate Play dari Nvidia GeForce Ada 8 fitur unggulan yang Nvidia GeForce tawarkan untuk kalian di satu set PC ini coy Jadi buat temen-temen yang udah nabung dari tahun lalu ya kan Terus nanti mau ngerakit PC Langsung aja cek di toko official store nya Young's Computer Karena disitu banyak banget coy Rakitan PC udah jadi Yang siap kalian beli dan langsung dipake gitu loh Dan jangan lupa pake VGA nya dari Nvidia GeForce RTX series Karena ya supaya pas main game kita tuh dapet sebuah pengalaman yang seru Kayak misalkan tadi ada Ray Tracing Terus ada DLSS juga Ada Nvidia Broadcast sama Nvidia Reflect Itu tuh semua bakal kalian dapet kan Kalo misalkan kalian menggunakan kartu grafis atau VGA card Dari Nvidia GeForce RTX series pastinya Dan PC ini kalo misalkan saya liat di Young's Computer Atau official store nya Itu harganya sekitar Rp 11.999.000 Dan ini udah mendapatkan sebuah prosesor generasi 11 Terus juga udah menggunakan RTX 3000 series coy Yaitu GeForce RTX 3050 Dan udah RGB pastinya kan Jadi nanti bisa di upgrade lagi nih Pokoknya jangan tar-tar-tar dah Kalo THR udah cair nih THR udah turun Langsung aja rakit PC atau beli PC di tokonya Young's Computer ini Kesimpulannya PC gaming rakitan ini dengan menggunakan GPU GeForce RTX series Bisa banget diandalin buat segala hal bre Kita ada tes gaming super berat Kayak Cyberpunk 2077 update terbaru 1.5 PC ini gokil parah Karena fitur Nvidia DLSS sangat ngebantu banget Rata-rata fps sebelum Nvidia DLSS aktif Dengan ray tracing ultra kualitas grafik high Hanya sekitar 20 fps-an aja Tapi setelah fitur Nvidia DLSS nya Kita aktifkan modu quality Rata-rata fps nya naik hampir 2 kali lipat Sekitar 34-37 fps-an Jadi memang fitur unggulan Nvidia GeForce ini Ngebantu kita sebagai gamer buat dapetin fps ekstra Tanpa adanya penurunan kualitas grafik Dan malah grafiknya makin bagus Berkat adanya fitur ray tracing juga Nvidia DLSS juga bisa kalian gunakan di game kompetitif Seperti COD Warzone Dan ada fitur Nvidia Reflect Supaya menekan angka latency Sebelum Nvidia DLSS aktif FPS rata-rata pas main game COD Warzone Settingan grafik high ray tracing aktif Di resolusi 1080p Sekitar 70-80 fps-an aja Tapi setelah Nvidia DLSS aktif FPS rata-rata naik menjadi 90-110 fps-an break Jadi selain meningkatkan fps atau performa pada game Nvidia juga memberikan pengalaman game Yang lebih cepat berkat adanya Nvidia Reflect Supaya pergerakan kita Lebih cepat dibandingkan dengan pergerakan musuh Dan mungkin itu aja Menurut kalian gimana Mengenai PC yang udah kita review tadi Mengenai fitur-fitur yang udah ditawarkan oleh Nvidia GeForce Langsung aja tulis di kolom komentar Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Selfie yang selalu di channel ini Ucapkan terima kasih Sampai jumpa di lain video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax